Kacang lebih kejerawatan Mita atau fakta yuk Makan kelapa yang terlalu banyak Bisa menyebabkan cacingan Atau kerminan Oke, yo halo semuanya Selamat datang di channel Dr.Nafai Jangan lupa Klik like, komen yang banyak Dan juga share ke teman-teman kamu ya Supaya bisa menjadi ceriah Untuk kita semua Nah, kita akan bahas keter kesehatan Edukasi Jangan lupa subscribe ya Gaya hidup Supaya gak tertinggalan info kesehatan lainnya Serta tip kesehatan Yang tentunya ringan dan mudah dipahami Oke, yo halo semuanya Selamat datang lagi di akun Dr.Nafai ya Nah, jadi kali ini Kita kembali lagi di topik Bincang sehat Nah, kira-kira bahas apa ya Oh ya, ini kan mumpung ada pertanyaan Dari teman-teman ya, dari komentar ya Jadi kali ini kita akan bahas Mitos atau fakta lagi Oke Nah, sekarang kita cek nih Ada komentar dari Polis Zalzan Nabila Putri ya Bilangnya gini Kacang ambil kejerawatan Mitos atau fakta? Yo Wah, ini menarik nih Siapa nih yang disini Yang masih punya jerawat banyak Atau mungkin breakout gitu ya Terus mau makan kacang Jadi ragu gitu kan Sebenarnya bener gak sih? Apakah benar Kacang itu menyebabkan jerawat Mitos atau fakta ya? Oke Jawaban yang benar adalah Mitos teman-teman Wah, ternyata agak main blowing ya Dulu saya juga waktu masih SMP SMA itu juga Dilarang makan kacang Banyak-banyak Katanya bikin jerawatan gitu ya Padahal faktanya Kacang itu mengandung omega 3 Flavonoid Dan berbagai macam set lainnya Yang dia itu justru Bersifat sebagai anti radang Jadi dia mencanggar radang guys Oh iya kita bahan jerawat dulu ya Nah jerawat itu disebut sebagai Akne ya Kalau dalam bahasa kedokteran Atau akne vulgaris Dia itu merupakan peradangan Kenapa peradangan? Jadi Di dalam wajah kita Sorry Di muka kita Itu ada sebuah kelenjar Namanya kelenjar Pilos basea Nah kelenjar ini Dia akan mengeluarkan sebu Mengeluarkan minyak gitu ya Karena ya memang Untuk melambahkan wajah kita Supaya gak kering gitu kan Itu memang sudah seperti itu Sunatullahnya Tapi beberapa kondisi Seperti mungkin kulitnya kotor Hejinnya jelek Atau mungkin terkena infeksi bakteri Sehingga dia bisa menyumbat Bagian kelenjarnya itu Nah ketika dia menyumbat Yang harusnya keluar Gak keluar kan Kayak minyak Sebumnya itu gak keluar Sehingga dia akan memperadangan Dia akan jendol Radang Nah terciptalah jerawat Seperti itu cerita teman-teman Nah sebenarnya Makan-makanan yang tinggi lemak Itu juga bisa beresiko Untuk jerawatan ya Kayak gorengan Berikutnya mungkin kolesterol Makanan yang terlalu manis Yang mengandung gula Itu juga bisa menyebabkan Peradangan juga sebenarnya Nah tapi Pada kacang Itu sebenarnya Gak teman-teman Ingat Pada kacang ya Tapi Tapi Berarti nanti Kalau pengen aman Konsumsilah kacang Dengan cara Diat itu dipanggang Ya kan Tapi kan kebanyakan kita Kalau makan kacang Itu digoreng Ya kan Jadi misalnya gini Beli pecel Itu kan kacang digoreng dulu tuh Berikutnya beli Sate ayam Kacangnya pun digoreng Jadi sebenarnya Kalau digorengnya itulah Dia bisa menyebabkan Asupan lemak yang tinggi Dalam tubuh Nah lemak-lemaknya ini pun Terkumpul Terakumulasi Itu bisa menyebabkan Sumbatan juga Jadi dia bisa menyebabkan Peradangan Sehingga menyebabkan Jawa Jadi kesimpulannya adalah Boleh makan kacang Amannya sih Direbus atau mungkin Dipanggang gitu ya Seperti seorang digoreng Tapi ya Berapa orang sih memang Ada yang agak Agak apa ya Agak kebal gitu istilahnya Jadi makan kacang banyak pun Walaupun digoreng Ya gak apa-apa Ya itu tergantung Tingkat sensitivitas Kulit masing-masing gitu ya Nah tapi juga Beli juga harus bahwa ya Kalau punya alergi kacang Alergi kacang Sebaiknya Ya jangan dikonsumsi ya Hindari aja gitu Oke Seperti itu kesimpulannya Oke lanjut Mitos atau konten yang kedua Nah Makan kelapa yang terlalu banyak Bisa menyebabkan Cacingan Atau kerminan Ini guys ya Dulu saya waktu masih kecil Saya tuh suka makan kelapa Jadi kan kalau Nenek saya Kebetulan nenek saya itu kan Jualan warung ya Dia kan bikin santan gitu Karena kelapanya banyak Terus saya ambil Saya makan gitu kan Ditabuklah tangan saya Waktu itu Katanya bisa menyebabkan Kerminan Atau cacingan gitu ya Mitos atau fakta sih Nah Jawabannya adalah Mitos Teman-teman Mitos ya Nah ada juga yang ngomong gini Makan daging Tanpa makan nasi Maksudnya daging doang ya Kita apa namanya itu Kalau bahasa Jawa Di Jambal gitu ya Kalau bahasa Indonesia Di gaduh gitu Jadi kayak makan lauknya doang Tanpa nasi Itu bisa menyebabkan cacingan Itu mitos Itu mah biar kalian Nggak makan lauknya aja gitu ya Biar kalian makan nasi juga Jadi ngakak saya Oke lanjut lagi Nah Sebenarnya apa sih itu Kerminan Jadi Kerminan ini Atau cacingan ini Disebut sebagai Enterobiasis Atau penyakit cacingan Karena Penyebabnya adalah Cacingan disebut sebagai Enterobius Vermicularis Kayak gini Nah dia itu khasnya apa Dia akan menyebabkan Gatel pada bagian anus Nah jadi gini Cintanya guys Cacing ini Ketika dia udah dewasa Ya kan Dia dalam usus manusia Dia itu akan bertelur Dia akan keluar Ke dalam Eh keluar ke anus Ya kan Dia akan bertelur di sebelah situ Sering di malam hari Nah ketika dia bertelur Kan dia jalan tuh Itulah yang menyebabkan Perasaan gatel di malam hari Nah biasanya Anak-anak akan menggaruk Bagian situ Ketika dia digaruk Telurnya ini kan nempel Di kukunya tuh Terus anaknya makan lagi Terjadilah infeksi lagi Jadi kayak muter aja gitu Jadi telurnya bertelur Telurnya kemakan lagi gitu Nah tapi Telurnya ini ternyata Juga bisa Menular lewat pernafasan Jadi gini Mungkin ketika dia garuk-garuk Kan kotor tuh Lap di bagian kasur gitu kan Nah pas dijadar kasur Mungkin dia mengering Ketika mengering kan Di sebelah ini Jeplak-jeplak Kan terbang tuh Telurnya tuh Kecil banget Soalnya kelihatan Itu bisa terinhalasi Atau terhirup Infeksi lagi gitu kan Nah jadi Penting nih Kalau seperti ini Segera cek ke dokter ya Biar diberikan obat Obatnya pun gampang kok Ya kan Cuman karena obat anti cacing ya Nah dosisnya Dan penggunaannya Itu disesuaikan ya Silahkan konsul ke dokter Jadi siapa yang salah Mitos teman-teman Makan kelapa Gak menyebabkan kerminan Makan daging doang Gak pakai nasi Tidak menyebabkan kerminan Tapi kerminannya Disebabkan karena Adanya telur cacing Yang mungkin Ketika kita itu makan Tangannya kotor ya Makanya penting banget nih Sebelum makan Kusih tangan dulu gitu kan Berikutnya atau Ada makanan jatuh Terus Dimukang menit nih Kita ambil Kita makan Nah itu juga bisa mengandung Telur cacing ya Jadi hati-hati Tentang kebersihan Seperti itu Nah Mungkin itu dulu ya Untuk kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment Share Dan juga Subscribe ya Silahkan share ke teman-teman Keluarga gitu ya Supaya bermanfaat Dan juga Tengah informasi ini Dan bisa bernilai jariah Untuk kita semua Oke Banyak orang terima kasih Buat yang mau request Boleh komen di bawah Nanti kita pasti seawah ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih